Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, sahabat peternak semua Salam wek-wek dari saya Nargisu Nah, hari ini saya ingin mengupdate pertumbuhan bebek saya Ini jenis bebek tegal Bisa dijadikan bebek petelur Dan bisa dijadikan bebek potong Jadi, terserah kita mau dijadikan bebek apa Nah, jadi tema hari ini adalah Saya ingin membahas tentang Molting pada bebek Apa itu molting? Molting adalah rontok bulu pada ternak bebek kita Nah, jadi molting itu bisa Intinya molting itu adalah rontok bulu pada unggas Baik itu bebek, entok, dan ayam Nah, sedikit kita bahas hari ini Oke, jadi kembali ke topik utama Tapi sebelum teman-teman menonton video saya ini Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe channel youtube saya Channel youtube sederhana saya Channel tentang peternakan dan pertanian Channel yang mengeksplor tentang Kegiatan yang ada di desa-desa Nah, sekalian untuk memotivasi teman-teman yang berada di perdesaan Nah, jadi kembali ke topik yaitu molting Apa itu molting? Molting adalah rontok bulu pada ternak bebek Khususnya pada unggas Nah, yang berhubung saya ternak bebek Jadi saya membahas tentang bebek saja Nah, molting itu ada dua macam Yang pertama rontok bulu halus Dan yang kedua adalah rontok bulu yang besar Nah, jadi rontok bulu halus itu biasa terjadi pada Bebek yang masa proses pembesaran Biasanya terjadi pada usia dua bulan setengah sampai tiga bulan Nah, rontok bulu itu biasa terjadi karena Pergantian dari bulu halus ke bulu yang kasar Nah, itu Kemudian penyebab dari molting Bebek adalah kekurangan protein Nah, jadi biasa Kalau teman-teman yang ternak bebek secara intensif Biasa kendalanya itu salah satunya adalah rontok bulu Nah, teman-teman tidak perlu khawatir Karena semua masalah pasti bisa diatasi Nah, jadi penyebab rontok bulu ini adalah kekurangan protein Kekurangan protein itu biasa terdapat dalam makanan Oleh sebab itu ketika kita memberikan pakan Kadar makanannya harus kita lihat Harus kita hitung Nah, tidak perlu dihitung secara terinci Yang jelas kita ketahui Kita sudah mengetahui Apa-apa saja makanan yang berprotein tinggi Dan yang berlemak Dan yang tidak berprotein Nah, jadi Makanan-makanan yang berprotein tinggi Kalau secara alami itu biasa Didapat yang pertama dari keong Nah, biasa kalau bebek ini sangat suka memakan keong Seperti yang biasa saya lakukan Saya ternak itu dengan sistem lepas Jadi dengan dilepas ke sawah Tentunya pasokan keong itu sangat banyak di sawah Nah, jadi kalau seandainya teman-teman Di ternak bebek dengan secara intensif Teman-teman bisa menggunakan Pakan-pakan dari pabrikan Contoh broiler Nah, kalau biasa saya memakai broiler yang 5-11-11 Untuk pembesaran dari mulai usia 15 sampai seterusnya Usia 15 hari maksudnya Sampai seterusnya Sampai usia 4 bulan dan 4 bulan setengah Nah, itu dia Kemudian Pakan-pakan yang terdapat di Sekitar kita Kalau kita tidak beli di pabrik Itu bisa kita pakai Bekatul Nah, bekatul itu Kadar proteinnya 20% Nah, kalau tidak ada bekatul Kita bisa menggunakan dedak giling Dedak padi Kalau dedak padi itu proteinnya Kurang lebih antara 10 sampai 14% Kadar proteinnya Nah, kemudian Dari pakan-pakan yang lain Bisa kita dapatkan Kita cari kepah Kepah sawah Eh, kepah sawah Kepah sungai Maupun Kepah yang ada di laut Nah, itu proteinnya juga tinggi Kemudian dari sayur-sayuran Kalau sayur-sayuran Coba teman-teman Pasti teman-teman tahu Sayuran apa yang bagus Yang mempunyai protein tinggi Kemudian Dari tumbuh-tumbuhan Dari tumbuh-tumbuhan Contoh paku-pakuan Itu kita bisa menggunakan azola Azola itu cukup Cukup lumayan Kadar proteinnya Jadi itu cukup bagus Untuk ternak kita Sebagai pakan alternatif Nah, kemudian Sagu Sagu juga bagus Itu proteinnya Kalau tidak salah saya Itu 10% Itu juga bisa Menjadikan pakan alternatif Nah, jadi yang saya sebutkan itu Adalah salah satu Pakan alternatif Pakan tambahan Kalau untuk lebih bagus lagi Kita bisa memakai pakan Pabrikan Karena keparna Pakan pabrikan itu Sudah teruji Kadar proteinnya berapa Kadar lemaknya berapa Dan kadar-kadar yang lain Nah, itu sedikit informasi Tentang molting dan rontok bulu Nah, kemudian Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya cukup gampang Kita tinggal Atur saja pola makannya Jadi, kalau namanya Molting itu Sudah jelas Itu adalah kekurangan protein Jadi, cara mengatasinya Kita perbanyak saja pakan Yang bernutrisi Yang kadarnya proteinnya tinggi Ataupun yang cukup Yang cukup untuk ternak bebek kita Nah, seperti itu Nah, jadi kapan-kapan saja Bebek itu akan melakukan molting Akan mengalami molting Jadi, yang seperti saya jelaskan tadi Bebek usia pembesaran itu Dia biasanya Moltingnya itu Bulu-bulu halus Sedangkan Bulu-bulu besarnya itu Terjadi pada usia bebek dewasa Dari mulai usia 7 sampai 9 bulan Nah Jadi, kendala Banyak Banyak kendala yang dialami oleh Para peternak petelur Jadi, salah satunya adalah molting Kalau sudah molting Itu Maka Dapat berdampak buruk Untuk pendapatan kita Pendapatan telur Nah Jadi, waktu molting itu Untuk bebek dewasa Biasanya itu Selama 1 sampai 1,5 bulan Nah, itu waktu molting Jadi, di saat molting itu juga Produksi telur itu Menurun Bukan hanya menurun Bahkan Sampai tidak bertelur semua Nah Jadi, sedikit informasi saja Itu dari saya Jadi, untuk mengatasinya Jadi, teman-teman bisa lakukan Pemberian makan Yang berprotein Itu berikan Secara Seterus-menerus Sampai usia 1 sampai 2 bulan Masa molting bulu Jadi, setelah molting Kemudian Bulu itu Akan tumbuh kembali Nah, setelah tumbuh Maka bebek Berproduksi Kembali Tidak secara serentak Pasti Telurnya berproduksi Secara Perlahan-lahan Perlahan-lahan Dan insya Allah Bebek teman-teman Akan bertelur secara sempurna Nah, seperti itu Jadi, sedikit informasi Ini adalah Ternak bebek saya Jenis Tegal Ini sekarang Usia 2 bulan 10 hari Kalau tidak hilap Saya menghitung Jadi, usianya 2 bulan 10 hari Dan insya Allah Ini nanti Tanggal 1 Sudah diangkat Oleh teman saya Bang Daryono Dia alamatnya Di Erjoman Erjoman Kecamatan Erjoman Eh, di Tasik Tasik Kecamatan Erjoman Kabupaten Asahan Kisaran Sumatera Utara Nah Jadi, banyak teman-teman Yang bertanya Saya ini orang mana Alamat saya itu Di Desa Durian Kecamatan Saibalai Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara Sumatera Utara Saya ini orang Medan Nah, banyak teman-teman Yang mempertanyakan Soal suku Ya, saya ini suku Suku Jawa Jadi, asal-usulnya Dari Jawa Tengah Saya juga tidak tahu Asal-aslinya Jawa Tengah itu di mana Tapi, yang jelas Kalau menurut cerita Dari Mama Dulu Kakek itu Migrasi Dari Jawa Tengah Ke Pulau Sumatera ini Ke Medan Jadi, migrasi Di pada tahun 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 60-an Atau 70-an Nah, sekitar 60-an Nah, setelah migrasi Kemari Kemudian Lahirlah Bapak Kemudian Bapak Ketemu sama Mama Menikah Dan Lahirlah Saya Anak paling ganteng Kata Mama di rumah Anak paling ganteng Iyalah Cantik Nah, jadi Ini sekalian Meng-update juga Ternak Bebek Saya ini Saya Ternak Bebek Khusus Pembesaran Aja Jadi, sebenarnya Ini bukan Punya saya sendiri Ini saya Kongsi Kongsi itu Artinya Bagi dua Bagi dua Sama Abang Jadi, setengah Model dari dia Setengah model lagi Dari saya Nah, kemarin itu juga Sudah sempat Saya Ternak juga Bukan sempat Sudah Berbarengan ini Saya ternak juga Bebek 500 ekor Dan itu sudah dijual Jadi, kalau teman-teman Yang mengikuti video saya Pasti Tahu Pasti Mengikuti Perkembangan Bebek saya Dari awal Sampai Panen Nah, jadi itu saja Untuk teman-teman Semua informasi Hari ini Tentang Tema Molting Semoga video saya ini Bisa membantu Teman-teman Dan menginspirasi Serta menghibur Siapa tahu Teman-teman Yang menonton ini Yang tinggal di perdesaan Mau Usaha ternak bebek Seperti yang saya lakukan Karena sejujurnya Ternak bebek ini cukup Alhamdulillah Hasilnya Bayangkan saja ini Ini bebek tegal Besok dibeli Dengan harga 35.000 rupiah Berjumlah Semalam itu Cetak Sebanyak 300 Kita Kita kalikan saja Menjadi Menjadi 280 ekor Yang sudah layak jual Artinya Dipotong dengan yang mati Berjumlah 280 Dikali 35.000 Modalnya Kurang lebih 3 juta Jadi teman-teman Bisa hitung Seberapa Banyak Pendapatan Penghasilan Selama 2 bulan 10 hari Oke Cukup sekian Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Jangan lupa subscribe Saya juga butuh dukungan Dari teman-teman semua Oke Jangan lupa Tersenyum Dan selalu bahagia Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa